shalom selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Jumat 19 April 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak pengumulan yang datang menghampiri hidup kita kita akan memulai kegiatan kita di pagi hari ini tapi mari kita melanda senyanya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentu itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kau sudah menjaga melindungi mimpin kami dalam kami beristirahat sepanjang malam hari ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami tapi kami akan memulainya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua serah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu saudara saudara anak-anakku sekalian bahan firman Tuhan kita hari ini dari kisah para rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26 Hai saudara saudara aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya yaitu bahwa mesias yang diutusnya harus menderita karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus disaman dahulu bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu si orang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernembuat tentang saman ini kamu lah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati dan bagi kamu lah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memperkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu amin firman Tuhan tema perlindungan kita hari ini bertobat kepada Kristus lumrah terjadi pada orang yang mengalami cedera di bagian leher karena kecelakaan lalu dirawat dengan menggunakan penyangga leher penyangga itu berfungsi untuk mempercepat proses pemulihan konsekuensinya adalah leher dan kepala sulit digerakkan untuk berpaling ke kiri dan ke kanan itu adalah kondisi keterbatasan yang tidak diharapkan artinya yang ideal adalah leher harusnya tanpa penyangga untuk membuat orang tersebut bebas dan nyaman menggerakkan lehernya ke segala arah perikup kita hari ini kisah prarasul 3 ayat 17-26 merupakan bagian dari khutbah Petrus di Serembi Salomo yang menjelaskan kepada kerumunan orang yang sedang berkumpul dan keheranan atas peristiwa penyembuhan orang lumpuh dalam khutbah tersebut Petrus mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan kepada para nabi telah mengalami penderitaan bahkan kematian dan bahwa mereka bersalah dalam peristiwa itu namun hal itu mereka dan para pemimpinnya lakukan karena ketidaktahuan pengajaran tersebut jelas manusu hati orang-orang Yahudi yang mendengarnya yang menarik dari khutbah Petrus ini adalah ia menjelaskan bahwa Yesus mengalami kematian itu untuk pemulihan mereka katanya karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan jelas pertobatan artinya mengetahui dan mengakui kesalahan atas dosa-dosa kita hal itu membuktikan betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam pengorbanan Kristus yang telah menghapus dosa-dosa dunia karya Kristus itu menakjubkan dan membawa keilegaan jika kita berpaling kepadanya dan menerima pengampunan lepaskan bebanmu dan berpalinglah kepada Kristus lepaslah bebanmu dan berpalinglah kepada Kristus amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan kembali menyertai kami dalam kami belajar firmanmu hari ini Tuhan firmanmu mengajar kami karena kami datang bertobat kepada Kristus kami datang mengetahui dan menyadari dosa-dosa kami dihadapan Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kami terima kasih firmanmu yang menguatkan kami ya Tuhan ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan kendak Tuhan kami membawa segala pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja baik yang bekerja di luar rumah wapun dalam rumah Tuhan aku berkati kami semua agar kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab kami mendoakan anak-anak kami yang sementara menempuh pendidikan aku berikan kecerdasan, kesehatan, kekuatan agar boleh menempuh pendidikan dengan baik anak-anak muda kami dalam masa muda mereka Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup berkati mereka semua agar boleh mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka kami berdoa bagi saudara-saudara, anak-anak kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh engkau boleh sembuhkan yang berdoa Tuhan, engkau boleh hiburkan kami berdoa bagi orang tua lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau kuatkan iman percaya mereka pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua serah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian perlindungan kita hari ini Tuhan memberkati kita semua selamat pagi Shalom Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya